Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini channel YouTube Aurora V Official akan membahas seputaran laptop Windows 11 Yaitu cara mengetahui apakah SSD yang terpasang di laptop ini itu NVMe atau tidak Oke, cara mengeceknya atau cara mengetahuinya langsung saja ke tutorialnya Nah, disini bisa ditekan Windows dan SD keyboard Kemudian disini bisa diketik saja Storage Settings Oke, ini ya Storage Settings bisa klik open yang ini Kemudian disini pilih ini ya Advanced Storage Settings Selanjutnya pilih ini ya Dix and Volumes Nah, kemudian perhatikan disini itu SSD-nya saya ini ya Oke, SSD-nya saya ini Kemudian saya pilih Properties Nah, disini bisa dilihat Oke, ada keterangannya Ini ya Boost tipenya NVMe Oke Sekian dulu tutorial kali ini Yaitu cara mengetahui SSD yang terpasang di laptop Windows 11 saya ini NVMe atau tidak Jadi bisa dicek menggunakan cara ini ya Semoga bermanfaat bagi semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya